selamat menikmati oleh orang yang sudah mengerjakannya nah iya kan, orang pergi haji itu kan fardu itu ya, tapi kalau sudah pernah pergi haji, boleh gak pergi haji lagi? boleh ya boleh kan, tapi itu hajinya haji yang wajib, yang fardu, atau haji yang sunnah? haji yang sunnah bedanya fardu dengan sunnah kan disitu, kalau fardu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa, tapi kalau sunnah dikerjakan, boleh ya dapat pahala, tapi kalau gak dikerjakan, gak apa-apa jadi tadi waktu NTD minta ikut sholat lagi, ini gak mau kan dosa gak? iya gak dosa enggak, cuma gak dapat pahala, gitu aja kalau mau dapat pahala, balik lagi aja sama teman ini orangnya sudah pulang ya, sekarang kita pulang aja bener-bener oh iya ustad tadi saya habis nganterin handphone ke mas Angga tadi saya lihat, mas Angga lagi berjalan sama istrinya ustad oh gitu? nah itu apa sama apa hubungan kita tadi sad? oh iya, jadi tadi kan dia minta pulang jangan-jangan dia mau nginamin istrinya bener-bener oh iya-iya ya sebenarnya sih boleh-boleh saja dan sama ababnya dengan yang tadi kita bicarakan di masa nabi itu ada juga beberapa sahabat yang begitu selesai sholat berjamaah bersama nabi dia pulang untuk mengimami orang-orang di daerah tempat tinggalnya termasuk salah satunya adalah muaz bin jabal muaz bin jabal itu punya kebiasaan setiap selesai sholat berjamaah bersama nabi di masjid nabawi dia pulang ke daerah komplek rumahnya itu dan dia ngimami lagi disitu dengan orang-orang yang ada disitu karena muaz ini orang yang paling ngerti agama yang Qurannya paling bagus dan sebagainya maka jamaah itu pada nunggu 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 muaz ini selesai berjamaah dengan nabi di masjid nabawi lalu pulang lalu mereka ikut sholat berjamaah di belakangnya muaz bin jabal jadi kalau misalnya istri kita di rumah itu pengen sholat jamaah tapi gak bawa ke masjid ya kita pulang dari masjid kita pulang kita bisa nemeni juga untuk sholat jamaah juga jadi boleh cuman jadi imamnya sholatnya adalah sholat sunnah karena kan wajibnya sudah nah makmumnya itu sholatnya sholat fardu itu boleh dalam adab syafi'i imam dan makmum itu boleh status kewajiban sholatnya itu berbeda itu boleh imamnya sholat sunnah makmumnya sholat fardu itu boleh atau dibalik imamnya sholat fardu makmumnya sholat sunnah juga boleh juga gak jadi masalah nah sehingga kesimpulannya bahwa walaupun kita sudah sholat fardu tapi kalau kita mau berjamaah lagi ya jatohnya sholatnya jadi sunnah dan bolehnya tentu boleh karena banyak dalil dan istisahat dalam ayat quran atau dalam hadis-hadis nabi yang membolehkan hal tersebut pindah nada puspita akan menjelajahi berbagai lokasi kekinian di Filipina seperti museum tiga dimensi art in island museum terbalik upside down museum mencicipi budel fight yang viral di Filipina enak banget dan tak lupa membeli jajanan street food di tempat anak muda Filipina hang out hijab traveling sabtu 1 september jam 12.45 siang hanya di trans 7 mereka generasi muda berprestasi mereka mengasah rasa percaya diri dengan tekun berlatih penuh semangat pantang menyerah mereka mengukir berbagai penghargaan bergengsi tingkat nasional hingga manca negara dan berbagi inspirasi dukung setiap potensi anak bangsa jadikan mereka kebanggaan Indonesia sejak kini hingga nanti yang dulu ngetrend sekarang masih bukan tradisi yang unik terima kasih mencari kalau soal fokus mencari peluang kami percaya tapi mereka bilang tanpa belum tentu kami bisa Guys, ayo Kita pasti bisa Padahal kalau aku bilang Karena kami selalu kompak Dan kami tak menyerah Perbedaan itu ada Jijak petualang weekend Di jam hari minggu, jam 10 pagi Ikuti jijak saya Jijak Nolai Rasa nikmat dan serat kalsium Menjadikan susu sapi penting bagi manusia Namun ketidakmerataan teknologi pengolahannya Membuat susu segar terbuang sia-sia Siapa sangka Sosok ini sukses menghasilkan Olahan susu sapi tak biasa Dengan memberdayakan warga Merajut asa Jumat 31 Agustus jam 3.45 sore Hanya Di Trans 7 Apa nih? Ah ini lagu favorit aku Bila kau tak di sampingku Kesan kan? You posting dan mention Untuk media sosial Trans 7 Jangan lupa pakai hashtag ya Di tengah situasi sedang rawat Mereka sigap Di saat kondisi menyalahi aturan Mereka hadir Di kalah semua masyarakat membutuhkan pun Mereka ada Karena mereka The Police Setiap Senin sampai Jumat jam 11 malam Mulai 3 September Hanya ditrans 7 Terapi penyembuhan cara islami Jangan tinggalkan salat Jangan tinggalkan salat Salat adalah siangnya Membersihkan diri dari gangguan tapkasat mata Mudah-mudahan selalu berada di jalan Allah SWT Berbekal ayat-ayat Al-Quran dan hadis Wallahu la yuhibbul muftidi Saksikan Rukia Sabtu dan Minggu jam 6 pagi Haji Diterang setuju Eh, lagi nonton apaan? Maksudiga kan? Eh, sembarangan Ini lagi nonton video keracunan sepanjang masa Lihat nih, serem banget kan? Oh, iya Serem banget kan? Eh, ada Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Lagi nonton apa? Iya, Pak Ustadz ini lagi nonton keracunan sepanjang masa Oh, iya Ini Pak Ustadz Kebetulan lagi ada Pak Ustadz Saya mau tanya nih Pak Ustadz Saya pernah baca salah satu artikel Tentang hadis Yang isinya kurang lebih seperti ini Pak Ustadz Dalam satu tahun Itu terdapat satu malam Diturunkannya wabah penyakit Pak Ustadz Dan wadahnya itu tidak ditutup Apakah ini ada kaitannya Pak Ustadz Dengan kejadian wabah penyakit yang terjadi dalam kehidupan? Ya Pak Ustadz Apakah ini memang sudah ditaktirkan begitu Ustadz? Karena sudah jelas ini sudah ada hadisnya Ustadz Pemirsa Hasanah Rasulullah pernah bersabda Tutuplah bejana-bejana dan wadah-wadah air Karena ada satu malam dalam satu tahun Wabah atau penyakit turun di pada malam itu Tidaklah penyakit itu melewati bejana yang tidak tertutup Atau wadah air yang tidak ada tutupnya Melainkan penyakit tersebut akan masuk ke dalamnya Hadis Riwayat Muslim Apakah artinya bahwa setiap wabah penyakit sudah ditentukan datangnya setiap tahun? Dan apa hubungannya dengan fenomena keracunan massal dan juga wabah penyakit yang terjadi di dunia? Ya sebenarnya hadisnya itu memang banyak tentang wabah ya Yang melanda penyakit yang menular kemana-mana itu Tapi bahwa setiap tahun pasti ada wabah dan sebagainya tentu tidak seperti itu Bisa saja diceritakan bahwa memang dulu sering kali terjadi wabah karena belum bisa diantisipasi Belum ada pengobatan, belum ada pencegahan dan sebagainya Nah maka pesan yang ada dalam hadis itu kan bagaimana wabah itu akan ada terus gitu ya Walaupun jadwalnya tidak setahun sekali Masa wabah bisa mikir tiap 12 bulan kita datang yuk? Kan gak juga ya Tapi menunjukkan bahwa memang ini bisa saja sering terjadi wabah itu Dan kita harus punya upaya, usaha untuk mencegah terjadinya wabah itu Nah kalau dalam hadis itu kan diceritakan apa Kita tutup wadah-wadah air kita Ya kan, zaman dulu bayangin itu abad keberapa itu Zaman Nabi itu kan Nabi lahir tahun 571 Masehi Beliau diangkat jadi Nabi tahun 610, 611 Jadi abad ke-7 Ya teknologi kedokteran atau penjagaan penyakit pada masa itu kan masih sangat sederhana Tutuplah wadah-wadah air kalian biar jangan keracunan gitu ya Nah kalau sekarang tentu bukan wadah air saja Mungkin ada beberapa ya Seperti penyamuk itu yang penyebarnya lewat air yang menggendang itu kan Maka airnya dikuras atau ditutup dan sebagainya Tapi kalau sekarang mungkin sudah lebih hebat lagi Yaitu dengan adanya apa namanya vaksin Jadi orang dibuat tubuhnya jadi kebal Dimasukkan apa namanya sejenis racun tertentu Yang kemudian racun ini berkembang dan dia bisa melawan racun yang berbahaya Dia racun tapi racun yang baik Melawan racun yang berbahaya Sehingga kita punya istilahnya apa Antibody kita ini makin kuat Pertahanan benteng tubuh kita makin kuat Nah itu dengan cara diberikan vaksin Nah ini sudah Sudah merupakan kemajuan teknologi kedokteran modern Yang isyaratnya ada dalam hadis-hadis itu Tapi dulu masih sederhana Tutup saja wadah air kalian Nah kalau sekarang Sudah masuk kepada vaksin dan sebagainya Ini adalah upaya untuk menangkal Atau mencegah Jangan sampai kita terkena wabah Yang pesannya emang bisa jadi secara rutin akan datang terus-menerus Bertubi-tubi sesuatu yang tadinya gak pernah ada penyakit Itu tiba-tiba jadi ada Ya kan begitu kan Perkembangan penyakit Nah perkembangan teknologi kedokterannya juga harus Apa istilahnya Mengikuti Bahkan kalau perlu mendahului Sebelum jadi wabah kemana-mana Kita sudah bisa Apa namanya Mementakan Ini bakalannya akan terjadi penyakit ini Obatnya adalah ini Penangkalnya ini dan sebagainya Kita gak bisa bayangkan sekarang Di zaman abad modern Abad 21 ini Kalau hidup tanpa yang namanya tadi Tanpanya penangkal dari Penyakit-penyakit itu Atau vaksin itu ya Itu orang bisa mati semua sedunia itu Kenapa? Karena yang namanya wabah Itu memang sesuatu yang Pasti terjadi Melanda kemana-mana Di zaman Khalifah Umar pun Umar juga mengalami hal yang sama Beliau datang dari Madinah Menuju ke Syam Ya kan Di perjalanan beliau disongsong oleh Gubernur Syam Waktu itu Abu Ubaid Adnul Jarrah Yang mengatakan Wahai Umar Di tempat kami lagi ada wabah Dan banyak orang yang mati gara-gara itu Terserah Anda sih Anda mau masuk terus Atau Anda balik lagi Gitu ya Nah apa yang terjadi pada Umar? Kira-kira Umar terus atau balik lagi? Terus kayaknya Hah? Mestinya sih kalau bicara Saya kan di bawah perlindungan Allah Kalau emang Allah menakdirkan saya tetap hidup Ya hidup Kalau mati ya mati Gitu kan Harusnya begitu Tapi ternyata tidak Umar malah mengajarkan sesuatu yang Sangat-sangat penting Untuk kita ketahui hari ini Bahwa Kita harus menghindarkan diri Dari terkena wabah itu Jadi beliau tidak meneruskan perjalanan Beliau kembali lagi Gitu Walaupun ada yang mengkritisi juga Zaman segitu udah ada yang Nyinyir-nyinyir juga Tidak ada gitu Eh katanya Umar Katanya dekat sama Allah Masa takut sama kematian Masa gak mau kena wabah dan sebagainya Gitu kan Apa jawaban Umar? Min kadirillah Ila kadirillah Saya emang berlari dari takdir Allah yang satu Yaitu terkena penyakit dan sebagainya Tapi saya berlarinya ke takdir Allah yang lain Yang aman yang selamat Itu kan dari takdir Allah Ke takdir Allah juga Nah pesannya apa? Pesannya Ini wabah Ya jangan kita pasrah Gitu loh Ini wabah Gimana antisipasinya Gimana biar kita tidak terkena Dari apa namanya Ketularan penyakit itu dan sebagainya Bagaimana kita buat anti Anti apa namanya Anti dari wabah itu Gitu ya Gitu Jadi ya Wabah yang melanda di mana-mana itu Ya memang Ancaman yang Mau gak mau harus terjadi Ya kan Maka ada doanya dari Nabi Untuk kita selalu terhindar dari Wabah Wabah itu penyakit yang menular kemana-mana Dan bala Bala itu bencana alam Gempa bumi dan sebagainya Kita minta kepada Allah Biar dihindarkan dari itu semua Maka harus ada upaya Bukan cuma doa ya Upaya agar bisa selamat dari bala Dan wabah Gitu Alhamdulillah ya Kita lebih tahu sekarang Benar-benar Ya kita doakan saja Biar mereka diringankan Bebannya Dan Allah kalau yang meninggal Ya semoga Allah ampuni dosa-dosanya Amin Agar mereka semua diterima Allah Sebagai orang yang matinya Dalam keadaan mati Syahid itu Semoga mereka dapat Surga lah Begitu ya kita Tapi kalau kita jangan Wah masuk surga ya Ikutan yuk Ikut jadi orang yang mati disitu Bukan begitu Itu namanya bunuh diri Ya kalau udah Terkena penyakit itu Dan meninggal gitu ya Kita doakan semoga Jadi arwahnya Diterima oleh Allah Tapi kalau kita Jangan masuk ke situ Untuk jangan sampai terkena Ya kan Oke Ya Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Ya Tidak faham kan Berarti kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh Kayaknya seru banget nih Lagi pada ngobrolin apa sih Ini abis nonton Wabak penyakit Dan keracunan masal Ngomong-ngomong Keracunan masal nih ya Kemarin kan Pak RT Abis bagi-bagiin Makanan nih sama anak-anak Nah terus Anak-anaknya sakit perut Saya rasa sih Itu yang masaknya Buruk nih Jangan ngomongin orang Dosa Apalagi ini di bulan Lulhija Katanya kebel-belut dosa Bisa berlebat gandakan Benar dosa deh Berlebat gandakan apanya Dih Dosanya lah Oh emang iya Pak Ustadz Ya bulan Lulhija ini kan bulan haram Tuh Ada beberapa Hadis rewayat Yang menyebutkan begitu Bulan haram ini bulan mulia Jadi kalau kita bikin Sesuatu yang Apa namanya Yang dosa begitu Yang Tidak boleh itu Jadi dosanya Jadi dilipat gandakan Tapi sebaliknya sih Kalau kita bikin kebaikan Ya kebaikannya juga Dilipat gandakan juga Jadi ya Sebenarnya sih dosa Gak boleh Dilakukan kapan saja ya Gak mentang-mentang Wah bulan Lulhija Gak boleh Terus kalau Nunggu deh kalau udah bulan Lulhija Udah lewat Nanti kita bikin dosa lagi Yuk Ya jangan gitu juga Jadi selain Selain bulan Lulhija Ada istilah Empat bulan haram Empat bulan haram itu Maksudnya Empat bulan yang Mulia Istilah haram itu Punya dua makna Haram dalam arti Gak boleh melakukan sesuatu Ya kan Satu lagi Berarti mulia Kayak istilah Tanah haram Pernah gak Petana haram Tanah haram Tau gak Tanah yang disorobot Gak pakai bayar Itu tanah haram Nah bukan itu Saya tahunya Tanah suci Tanah haram itu Tanah Ya tanah suci Kalau dibilang haram Tapi kok suci Gitu ya Gak istilah ya Dibilang tanah haram Itu tanah suci Artinya Haram itu artinya Mulia Ada masjidil haram Coba artinya Masjidil haram apa Masjid yang tidak boleh Dimasuki orang Enggak kan Masjid yang mulia Masjid yang mulia Jadi dibilang bulan haram itu Maksudnya pertama Adalah bulan yang mulia Gitu ya Tapi juga Bulan haram itu adalah Haram melakukan peperangan Di dalamnya Ada yang tahu Bulan haram yang empat itu Apa aja Yang tahu gak sih Zulhijjah Terus ada aplik Apa Haram Haram Terus Yang dua Mana Tosat 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 Jangan wari Jadi Tadi sudah benar Zulhijjah Nah Sebelumnya itu Ada satu bulan Lagi Bulan sebelum Bulan Zulhijjah Itu apa namanya Zulqa'dah 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 Zulhijjah Terus setelah itu Muharram Nah itu tiga itu Dia jajar bareng Nah yang satu lagi Nanti bulan Rajab Bulan Rajab itu berarti Bulan yang sebelumnya lagi Kan sebelum Zulqa'dah Ada Shawal Kemudian ada Ramadan Kemudian ada Syaban Nah sebelum Syaban itu Namanya Rajab Jadi Rajab Loncat-loncat-loncat Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Muharram itu sudah masuk Next year Sudah tahun berikutnya Karena itu bulan satunya adalah Muharram Nah di empat bulan itu Yaitu bulan Muharram Wah iya betul Muharram Terus Apa lagi Zulhijjah Zulqa'dah Terus Rajab Di empat bulan itulah Dulu di masa Rasulullah itu Diharamkan orang berperang Gak boleh melakukan perangan Jadi kalau lagi perang nih Ya Tiba-tiba sudah terbit Bulan Ini apa namanya Bulan Zulqa'dah Berhenti Berhenti Kenapa Sudah masuk Bulan Zulqa'dah Berarti sudah tidak boleh perang Perang itu tidak Tiga bulan lagi Kita teruskan Zaman segitu ya Nah tetapi Di zaman sekarang Bulan Muharram Bulan Zulhijjah Zulqa'dah Dan bulan Rajab Itulah bulan suci yang mulia Yang disitu kita harusnya Memperbanyak amal baik Kenapa Karena dilipat gandakan Satu Dan kita menghindari Tadi itu Ngomongin orang Ginyir Ya kan Viral yang Yang gak benar Itu semua Itu kalau bisa dihindari Kenapa Karena di bulan-bulan haram ini Kalau kita bikin kesalahan Bisa jadi Dilipat gandakan Kesalahannya Kan gak mau ya Melakukan kesalahan satu Dibayar sepuluh Wah Ini rugi banget Rugi banget ya Hati-hatilah pokoknya Kalau setiap bulan-bulan haram Tapi di luar bulan-bulan haram juga Jangan juga Jangan kita tunggu Nanti begitu Ngomong Ngerasai Ayo kita pesta Gila Nah itu gak boleh juga Tetap haram Ngomongin orang kan haram Kejuali ngomong kebaikannya Kebaikannya misalnya gini Eh Pak Ustadz Bugunya banyak Wah bagus Gak apa Walaupun gak banyak Tapi jadi doa Kan gitu ya Asal jangan bilang Wah Pak Ustadz Istrinya banyak Gak boleh Terbeda cerita Ya masih di cut Kita di edit Jadi akhirnya kan Ya jadi ya Berbuat baik itu Di bulan-bulan haram Akan dilempat gandakan Berbuat buruk Di bulan haram Juga akan dilempat gandakan Dosanya Jadi hati-hatilah Jaga mulut Jaga lisan Jaga perasaan orang juga Ya kan Kita hidup damai Kita hidup baik Jangan sampai Apa perbuatan kita Malah menyakitkan hati orang Dan sebagainya Pemirsa Hasanah Demikian kebersamaan kita Pada pagi hari ini Semoga sajian Tanya Hasanah Kali ini Dapat memberikan pencerahan Dan pengetahuan Bagi Anda Nantikan Tanya Hasanah Di episode selanjutnya Akhir kata Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kau masih beri hafamu kesempatan Kau masih beri hafamu kesempatan Kau kembali